Progres pekerjaan proyek jembatan gantung penghubung gelurahan Patihan Sogaten coba dimaksimalkan pada Rabu 18 September 2024 oleh Tim Pengamanan Pembangunan Strategis atau PPS Kejaksaan Negeri Kota Madiun serta Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Madiun mengecek langsung pekerjaan fabrikasi jembatan di salah satu pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Kasupsi Ekonomi Keuangan dan PPS Kejari Kota Madiun, Asep Maulana mengatakan, pengecekan langsung ini untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan apa penyebabnya serta memastikan fabrikasi bisa segera selesai dan dikirim ke Kota Madiun. Asep menilai material dan komponen fabrikasi jembatan siap untuk dikerjakan. Jadi datangnya ke sini, pertama kami fokusnya itu ingin mengetahui apa sih yang menjadi kendala keterlambatan komponen ini untuk pengiriman ke jembatan patihan. Kemudian kedua, kita ingin memastikan bahwasannya memang keterlambatan itu ada sebabnya. Dan kita melihat bahwasannya sekarang material-materialnya pun ada ternyata, tapi sekarang memang tinggal menunggu proses kelengkapan material ini akhirnya bisa untuk segera dikirimkan ke jembatan patihan. Karena tadi seperti yang sebelumnya disampaikan dari pihak perusahaan vendor ini, jangan sampai material yang sudah tersedia sekarang dikirim, tetapi percuma di sana tidak bisa dipasang juga kan seperti itu. Jadi memang komponen ini menjadi satu kesatuan gitu, untuk dikirimnya tidak bisa satu persatu juga gitu. Kabit Bina Marga DPUPR Kota Madiun, Agustri Sukamto mengatakan, kunjungannya ke pabrik guna memastikan ketersediaan dan kesesuaian material serta komponen yang telah dipesan. Selain itu, menanyakan jadwal pengiriman fabrikasi jembatan agar dapat disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di lokasi jembatan. Rencananya, awal Oktober nanti fabrikasi dapat dikirim secara bertahap. Kita mengecek ketersediaan material yang sudah dipesan di hari kemarin, kita memastikan barangnya yang kita pesan itu sesuai dan ada, dan kita juga menanyakan untuk schedule pengirimannya. Jadi biar nanti met dengan pekerjaan yang dilapak. Rencana kapan ini bisa dikirim ke Madiun? Kalau untuk schedule yang kita istilahkan catat atau kita sarankan itu di awal Oktober nanti bisa terkirim dengan proses sesuai schedule yang disarankan dari konsultan pengawas. Nanti masih ada pembahasan-pembahasan yang mana yang dipirim dahulu, mana yang harus dikirim kedua, ketiga nanti. Soalnya terkait dengan material yang dikirim ke sana tapi belum bisa terpasang, nanti bisa terjadi kerusakan atau penurunan kualitas. Sementara itu, Rio Wing Dinar Hiadi selaku kontraktor meyakini pekerjaan fabrikasi hingga total pekerjaan jembatan bisa selesai tepat waktu. Sebab beberapa komponen jembatan sudah selesai diproduksi dan siap dikirim bertahap sesuai kebutuhan yang ada di lokasi. Sekarang kita di pabriknya, jadi sekarang ini proses pabrikasi juga berjalan. Yang di lapangan kita rekondasi berjalan untuk pengecoran, kita di sini ini untuk bangunan atasnya, kami mengambil dari BDW Tatama yang kami percayakan untuk memproduksi bangunan atasnya, JG80. Sudah beberapa komponen yang sudah diproduksi dan insya Allah kita berdua bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nanti akan dari fondasi dulu, angkut, blok, kemudian bangunan atasnya. Pak, rencana pengiriman untuk pengiriman pertama itu kapan, Pak? Kita di akhir bulan ini, sekitar tanggal 28, kita pengiriman untuk bagian fondasinya karena sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi nanti kita pasang untuk fondasi, angkut, blok, dan pilon. Jadi kemudian bertahap komponen-kumponen yang lain juga. Rio mengaku optimis, Jembatan Gantung Penghubung Kelurahan Patihan Sogaten dapat selesai sesuai jadwal. Meski harus berkerjaran dengan waktu, pihaknya memastikan Jembatan segera selesai tanpa mengurangi kualitasnya. Andi Hartana, Bekasi, Sakti TV